Hai hai, kalian udah siap belum kita bikin lapar hari ini? Karena aku sama Sonya mau makan yang enak-enak banget. Kita sekarang mau bolak-balik daging dari Giuya. Lokasinya ada di Plaza Atrium Senen. Wow, hamparan barbekiwani juga dan sukinya udah siap untuk disantap nih. Dan for your information, kalau tempat ini harganya mulai dari Rp99.000 aja loh guys. Kalian udah bisa all you can eat di mall. Gokil nggak tuh? Paketan yang kita pesan sekarang ada hot pot and barbecue. Untuk sukinya ada 4 pilihan kuah. Mulai dari yang original, laksa, tom yum, dan tomat. Hmm, best banget nggak tuh? Dengan harga yang ramah di kantong ini udah bisa nikmatin hampir 50 item loh guys. Nggak cuma aneka suki, seafood, dan barbecue. Tapi ada juga aneka sushi roll. Ini nggak bisa dibiarin guys. Harus kita sikat sampai habis. Hey guys! Aduh hari ini kayaknya kena lengkap kalau misalnya kita belum menutup ini semua dengan barbecue ya nggak sih? Bener, nah aku tuh semangat banget karena kita ada salah satu restoran namanya adalah Giuya Restoran. Nah sekarang ini ada yang di grill, ada yang di rebus guys. Kalau di rebus ini ada kuah tom yum. Ya, ini kuah tom yum. Nah ini untuk grill-nya. Meriah banget ya semua menu makanan yang ada di meja. Nggak sabar mau ajar semuanya. Aku ngelelai. Langsung aja ya. Wow, iya kayaknya enak deh. Yuk. Udah laper abisnya. Gokil, gokil, gokil. Aroma bakarannya dong semerbak banget ini. Oke, sementara Mike lagi ngurusin yang bakar-bakaran. Ini aku mau celup-celupin semua bahan yang serbus-serbusannya. Ada, iya. Langsung eksekusi aneka sukinya ke hotpot. Wui, bikin gak sabar. Udah, baso-basoan udah nih. Sekarang waktunya kita masukin sayur-sayuran. Yang pertama kita masukin jamur. Jamur renoki dulu karena ini lama jamur renoki. Yeay, udah jadi ya? Ya, dagingnya udah. Ini tari yakinya. Sudah jadi. Terima kasih. Hmm, wangi loh. Alright. Sambil aku masukin yang honey-nya. Ini daruh honey. Biar langsung jadi. Nah, sambil nunggu yang honey matang kita mau makan dulu yang teriyaki. Oke. Wah, ini chicken teriyaki-nya, bumbunya gak main-main loh. Munah banget. Gak perlu dipakain apa-apa. Menurut gue. Iya. Udah gurih. Gurih. Dan gurihnya menurut aku tuh gak sampai bikin yang giung gitu loh. Hmm. Kayak apa ya? Kek nyerep gitu. Kayak kemarinate banget ya. Iya. Tujuh. Nah, kalau dagingnya aku mau siobain pakai kecap manis sama kecap asin. Nah, beefnya juga gak kalah sama chicken-nya. Endul guys. Dia pakai potongan US light beef ya guys. Iya. Jadi masih ada potongan lemaknya juga. Hmm. Aku mau cobain pakai yang sawo suki. Pas dimakan pakai sawo suki-nya. Aduh. Itu yang bener-bener kayak melejit banget rasanya. Nah, aku mau ambil sebakso-nya nih. Oke, bakso-nya udah jadi deh. Aku lebih suka bakso isan. Sebakso. Ini kami. Kani roll. Nah, guys. Aku mau kasih tau kalian. Kalau di biaya ini, itu tuh unik banget. Karena dia ada kerangnya juga. Kita bakal langsung masukin. Dan yang bikin gue penasaran juga apa tuh gak? Nih, lo liat udangnya. Oh iya, udah gak perlu dicemprungin lagi. Wow, gak muat, Max. Muat. Tuh. Kita cobain kuahnya ya nyatis. Oke. Wow, kuah tom yum-nya segernya minta ampun. Ini nih yang bikin aku seruput terus-terusan. Eh, gue suka nih tipe kuahnya. Wah iya, gue juga suka. Karena asemnya tuh gak cover. Yes. Terus, manisnya juga gak terlalu manis. Jadi masih ada asem dari tom yum-nya, tapi gak sampai yang asem banget. Baru kali ini makan hot pot, udangnya segede-gede gini. Udah gitu ya, fresh banget pula guys. Berasa manis di dagingnya. We're the best. We're the best. Not the rest. Gue lagi mau nyobain si honey chicken-nya dulu. Terus aku tuh mau makannya kayak ala-ala Korea gitu, Mike. Kita pakein di sini gemes kan. Habis itu mau aku tambahin bumbu-bumbu nih. Ada garlic-nya di sini. Tuh. Terus kecap manis sama kecap asin dikit. Mereka tuh gak berlebihan sih menurut aku. Untuk ngebumbuin dagingannya menurutku mereka tuh pas semuanya. Tau takarannya. Wow, chicken honey-nya empuk, lembut, manis, dan gurinya pol. Ini adalah salah satu menu yang gak boleh kita lewatin. Saikara beef. Wow, ya. Oke, sambil menunggu saikara beef-nya aku mau nyobain nih. Apa? Baso-baso-nya aku belum mau nyobain loh. Tuh, tadi kan kuah-nya doang. Ini definisi gak mau kalau gak nambah. Baso-baso-nya enak guys. Saikara beef-nya aku campurin kecap asin sama kecap manis ini. Enggak. Sama bawang putih. Kalau aku pake si saus sukinya. Daging saikoronya, wow, lembut dan juicy. Nah, jadinya sekarang aku sama Sonya mau kasih rating untuk Yuya ini ya. Yang memberikan kita kenikmatan. Mulai dari kerang, sampai ke udang, sampai ke daging, dan juga ayam. Baso-baso susinya juga semuanya. Bener. Kita mau kasih rating. Dari 1 sampai 10. Kita kasih rating. 8. Yeay.